Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan studi kita Kristalisasi Masih Injil Markus Dan ini sudah yang ke sembilan Dan kita akan Mengangkat tema mengenai Masih tentang kerajaan Mesias Yaitu Sikap untuk masuk Kedalam untuk menyambutnya Atau menjadi tempunya kerajaan itu Haruslah menyambut Seperti anak kecil Itu ada di Markus pasal 9 nanti kita baca Dan juga kita akan Membahas tentang kedatangannya Kerajaan sorga itu Kemarin belum sempat Kita bahas itu Nah mari kita baca dulu Minggu lalu kita sudah bicara mengenai Masuk kerajaan sorga itu orang kaya Dikatakan disana disana sulit Orang kaya Susah masuk kerajaan sorga Itu bukan berarti orang kaya tidak bisa Tapi Masuk kerajaan mesias atau kerajaan Elohim itu memang semata-mata Kasih karunia Atau pilihan Tuhan Atas kita Ya Dan tapi Di dalam pemilihannya itu Juga ada prosedur Untuk masuk kerajaan sorga Untuk masuk kerajaan sorga Seperti bertobat Dan juga ada harganya Karena dalam kisar Para seluruh empat belas Disana juga jelas Dikatakan untuk masuk Kedalam kerajaan sorga Kita harus mengalami Banyak aniaya Bahkan ayat-ayat itu Banyak itu dari Filipi Juga dikatakan Dikatakan kepadamu Dikaruniakan Bukan hanya untuk percaya Tapi juga untuk menderita Bagi Kristus Seorang prajur yang baik Tidak memusingkan Dengan apa Kehidupannya Dan ikutlah Menderita Kata Paulus Begitu Yang ditantang Malah perintah itu Ya kemudian juga Ya ambah-ambah Tuhan juga Ya semuanya Mengalami itu ya Karena Yusuf sudah tegaskan ya Barang siapa mau ikut aku Dia harus pikul Salibnya Artinya Milih kendak Bapak Dan menanggunglah Akibatnya Salib itu akibat ya Akibat Orang memilih Kendak Bapak Nah Jadi Masuk kerajaan Mesias itu Atau menjadi empunya Kerajaan Mesias itu Tetap Itu adalah pilihan Kasih karunat Tuhan Kedaulatan Tuhan Berkarya disana Tetapi Sikap Atau Echitut Sebagai anak kecil Itu perlu Nah orang yang mendapatkan Kasih karunnya itu Pasti akan dibentuk Diproses Sedemikian Sehingga memiliki Sikap Kayak anak-anak Nah mari kita Melihat dulu ayatnya Markus pasal 9 Ayat 33 Ya Ini Ceritanya nih Murid-muridnya ini Ayat 36 ya Kita langsung aja Maka Maka Yesus Mengambil Seorang anak kecil Dan menempatkannya Di tengah-tengah mereka Kemudian Ia memeluk Anak itu Dan berkata Kepada mereka Barang siapa Menyambut Seorang anak Seperti ini Dalam namaku Ia menyambut aku Barang siapa Yang menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang memutus aku Ayat lagi Satu lagi ya 10 Markus 10 Ayat 13 Ayat 14 Kita mulai ya Kita yang sebenarnya Marah Karena murid-muridnya Melarang Anak-anak Datang mendekat Kepada Tuhan Yesus Dia marah Dia kata Biarkan anak-anak itu Datang Kepadaku Jangan menghalang-halangi Mereka Sebab Perhatikan ini ya Orang-orang yang Seperti Itulah ya Bukan anak-anak Tapi yang seperti Anak-anak Sikapnya itu Itulah yang Empunya Kerajaan Allah Disambut disini ya Ayat 15 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Tidak menyambut Kerajaan Allah Seperti seorang Anak kecil Ia tidak akan Masuk Kedalamnya Nah ini Salah satu lagi Prosedur ya Suatu Cara Ya ketika Kasihkan Tuhan Bekerja Dia akan Membentuk kita Memproses Sedemikian Sehingga kita Menjadi Seperti anak-anak Kembali kita melihat dulu Sikap anak-anak itu Yang paling menonjol itu Apa Ya Anak-anak itu Yang paling menonjol Sikapnya itu Dia Mudah Percaya Ya Kalau anak-anak ini Kecil ini Di bawah orang tuanya Bahkan yang Pura-pura pun Mengaku Ya Dia berbuat baik Makanya ada Penculikan Anak itu Ya Karena anak itu Percaya saja Saya dikasih permen Ayo kita jalan Yuk Dia Tidak punya pikiran Bahwa saya akan Dijahatin Gitu ya Dia tidak punya pikiran Negatif Bahwa atau Atau Kecurigaan Atau Atau Sikap apa ya Dia Dia percaya saja Bahwa orang akan Berbuat baik Kepada dirinya Orang akan Melindungi dirinya Ya Nah Terutama Anak-anak ini Sangat percaya Tentu sama orang tuanya Dia ada kemana aja Ya Mau dia Ya Karena sikap Seperti inilah Sikap yang Yang sederhana Yang Percaya Yang Tidak punya pikiran Negatif Ya Tidak curiga Ya Itulah yang caranya Orang masuk Kedalam kerajaan Mesias Saya beri contoh Aja lah Abraham ya Ini bukan berarti Anak-anak yang masuk Yang masuknya Orang tua Ini yang dimaksudnya Echicutnya Sikatnya Atau Keberadaannya Sebagai Anak itu Jadi Abraham ini Ketika dia Mempersembahkan Ishak Dia menunjukkan Sikat Sebagai Anak-anak Cocok sekali Dengan yang dikatakan Di sini Di ayat ini Mengapa Karena Abraham Begitu Percaya Kepada Tuhan Padahal yang diminta Ishak itu Dipersembahkan Persembahkanlah Ishak Sebagai korban Bakaran Pada waktu itu Orang-orang ngerti Masuknya korban Bakaran Dibunuh Dibakar Begitu ya Kalau misalnya Abraham Tidak punya Sikat Anak-anak Penuh Dengan Pertimbangan Penuh Dengan Kecurigaan Penuh Dengan Ketidakpercayaan Pastilah Dia akan Bilang Begini Oh Gimana sih Kan ini Ini Anak Yang Dijanjikan Ishak Ini kan Anak yang Ya udah Kutunggu-tunggu 25 tahun Kok Terus disuruh Minta Begitu Bagaimana Katanya Aku akan Menjadi Bangsa Yang besar Akan Diberkati Beranak Tujuan Sebagainya Kok Ini Begini Kalau Si Abraham Tidak Punya Eh Cicur Atau Sikat Anak-anak Pasti Masalah Gak Mungkin Mempersembahkan Ishak Gak Mungkin Ribet Urusannya Kalau Orang Dewasa Itu Banyak Pikiran Banyak Pertimbangan Banyak Banyak Curiga Juga Gak Mudah Pertanya Orang Dewasa Makanya Orang Dewasa Gak Gampang Dikulik Gak Gampang Dicipu Kau Anak-anak Bisa Nah Jadi Sikat Seorang Anak Itulah Yang Diminta Prosedurnya Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Mesias Kerajaan Sorga Tapi Abraham Juga Punya Sikat Seperti Ini Setelah Dia Diproses Setelah Dia Diproses Setidaknya Abraham Tiga Kali Dia Mengakukan Kesalahan Tidak Pertaya Sepenuhnya Yang pertama Ketika Abraham Dibilang Pergilah Dari rumah Bapakmu Dari rumah Dari sana Sudaramu Tau Pergi Memang Dia Pergi Tapi Dibawa Duga Bapaknya Terah Dibawa Duga Kemenakannya Kemenakannya Itu Loh Jadi Abraham Awalnya Ya Tahan Tapi Tidak Sepenuhnya Duga Dia Butuh Proses Duga Nah Berikutnya Ketika Dia Sampai Ke Mesir Setelah Haram Dia Jalan Dengan Papanya Berarti Di Haram Setelah Melanjutkan Perjalanan Sampai Ke Tanah Palestina Disitu Ada Kelaparan Nah Berang Pergi Padahal Disitu Adalah Tanah Perjanjian Dan Daud Juga Pernah Melakukan Kesalahan Ini Dia Pergi Dari Negeri Dia Dikejar Saul Akhirnya Dia 537 Di Amal Negeri Dan Berlaku Setia Karena Akibat Daud Pergi Dia Mengalami Krisis Jiklak Jadi Abraham Harusnya Berliam Tentang Di Negeri Itu Disitulah Tuhan Berjanji Yang Berikan Tanah Itu Jangan Dia Pergi Ke Mesir Walaupun Disitu Ada Kelaparan Nah Disini Abraham Tidak Tidak Siap Ketika Dia Berjalan Bersama Tuhan Mengalami Tantangan Begitu Itu Yang Kedua Yang Ketiga Ini Kasus Sarah Itu Di Pasal 17 Kejadian 16 Kalian Itu Sarah Bilang Engkau Tahu Itu Sudah 13 Tahun Setelah Perjanji Melahir Ishak Sudah 13 Tahun Belum Lahir Ishak Itu 25 Tahun Ditunggunya Kurang lebih Nah Setelah Di Tahun Ke 13 Itulah Sarah Ngomong Dia bilang Gini Pada Abraham Engkau Tahu Tuhan Tidak Memberikan Aku Anak Ini Omongan Salah Bukan Tidak Memberi Anak Tapi Belum Waktunya Itu Aja Lain Tidak Memberi Anak Dengan Belum Waktunya Tunggu Aja Pasti Tuhan Itu Ya Dan Amin Gak Mungkin Tuhan Itu Berbohong Nah Inilah Kalau Anak Anak Punya Sikap Dia Enggak 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 Bilang Yuk Gini Yuk Ikut Aja Enggak Mikir Enggak Enggak Macem Nah Disini Sara Ngomong Aku tahu Bahwa Tuhan Tidak Memberikan Aku Anak Terus Hampir Agar Ambatku Di Jaman Itu Biasa Jaman Itu Jangan Ngebayangin Yang Sekarang Jaman Itu Biasa Kalau Seorang Nyonya Enggak Ada Anaknya Dia Serahkanlah Banyak Kayak Waktu itu Rahel Begitu Biasa Jadi Bisa Bisa Kemungkinannya Abraham Ngambil Keputusannya Menurut Dikatakan Dia Mendengar Perkataan Sara Sara Bisa Jadi Karena Keinginan Tapi Bisa Jadi Juga Karena Dia Enggak Percaya Ragu Ragu Dia Ya Benar Juga Jangan Jangan Enggak Pernyataan Lewat Gitu Ya Jadi Sikapnya Belum Sikap Anak Anak Di Abraham Barulah Setelah Itu Ishak Lahir Dan Diminta Dia Untuk Mempersembahkannya Dia Sudah Imannya Sudah Menjadi Sangat Cederhana Sekali Imannya Sudah Menjadi Seperti Anak Sikapnya Juga Ya Percaya 100% Dan Pikirannya Pun Penuh Kecurigaan Dia Bila Saya Bukan Tuhan Bisa Bangkitkan Kalau Emang Mau Ya Tidak Masalah Jadi Dia Serah Sekali Atau Saya Simpulkan Sikap Anak Mudah Saat Mudah Percaya Tidak Banyak Pikiran Tidak Banyak Pertimbangan Tidak Penuh Kecurigaan Ini Orang Yang Kayak Gini Yang Masuk Kedalam Kerajaan Mesias Karena Di Dalam Kerajaan Mesias Ini Kan Prajurit Kita Disitu Kalau Prajurit Dugasnya Nomor Satu Apa Dia Dengar General Ngomong Nah Kalau Prajurit Banyak Pertimbangan Ini Repot Kalau General Ngomong Tembak Sana Terus Prajurit Dia Bila Tunggu Pak General Kita Diskusi Dulu Sebentar Itu Kalau Prajurit Sudah Begitu Tembak Dia Itu Ya Jadi Kita Dalam Kerajaan Sorda Saat Sederhana Jangan Mikir Yang Penuh Pertimbangan Penuh Apa Penuh Curiga Apa Lagi Sama Tuhan Kalau Tuhan Berang Kiri Ya Kiri Kanan Ya Kanan Nanti Gimana Kata Orang Ini Orang Yang Ngomong Kata Orang Ini Nggak Di Dalam Kerajaan Mesias Nggak Bisa Nanti Gimana Kata Orang Terlalu Ngomong Tentang Saya Saya Jatuh Bagaimana Harga Diri Saya Kalau Orang Terlalu Banyak Begitu Itu Bukan Di Dalam Dia Nggak Nggak Masuk Itu Dia Ada Di Luar Itu Nggak Nggak Qualified Untuk Sebagai Anak Anak Dia Jadi Simpulannya Prosedur Semua Kasih Karun Ya Ingat Semua Pilihan Tuhan Kedaulatan Tuhan Untuk Untuk Kita Bisa Bisa Di Dalam Dan Berhasil Ketika Nanti Karena Semuanya Di dalam Kerajaan Sorga Seperti Paulus Bilang Dalam rumah Yang besar Ada Banyak Perabot Ada Yang Bagus Yang Tidak Kita Tahu Dalam Kerajaan Sorga Ada Lalang Dalam Kerajaan Sorga Ada Juga Hamba Yang Satu Talenta Dalam Kerajaan Sorga Ada Prosedurnya Sudah Dibentuk Oleh Tuhan Sedimitasi Gak Jadi Yang Anak Gampang Tahan Gak Terlalu Banyak Bantah Gimana Gak Terlalu Banyak Akalnya Akalnya Bukan Gak Bekerja Tapi Akal Rohaninya Bekerja Jangan Dibilang Nanti Gak Punya Akal Gak Pake Akal Karena Bina Pake Akal Ada Akalnya Jadi Abraham Tuh Punya Akal Ketika Dia Mempersembahkan Ishak Tapi Akalnya Itu Bukan Akal Sehat Biasa Bukan Akal Akalan Ini Akal Rohani Yaitu Dia Menjadi Persembahan Begitu Dia Punya Iman Punya Akal Kalaupun Ini Mahi Tuhan Bangkitkan Itu Akalnya Abraham Akal Rohani Bukan Akal Sehat Bukan Karena Kadang-kadang Iman Bertentangan Kadang-kadang Dengan Akal Sehat Kalau Udah Datang Iman Memang Kadang-kadang Orang Bertindak Sesuai Dengan Akal Sehat Tapi Kalau Nggak Ada Iman Jangan Juga Nggak Dipakai Akal Sehat Kacau Sekali Sudah Sudah Nggak Ada Iman Nggak Ada Kala Sehat Jadi Kita Masuk Kedatangan Kerajaan Mari kita Lihat Di Pasar Sembilan T1 Katanya Katanya Lagi Kepada Mereka Ini ceritanya Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Bahwa Kerajaan Allah Telah Datang Dengan Kuasa Ini apa Artinya Ada Ada yang Bilang Kerajaan Mesias Datang Ketika Yesus Dimuliakan Di atas Gunung Karena Ayat Sebelumnya Menyatakan Yesus Dimuliakan Itu yang Datang Ilia Musa Penglihatan Kalau Saya Memahami Ini bukan Itu bukan Kedatangan Kerajaan Sorga Yang dimaksud Ayat Satu Di atasnya Itu Karena Dikatakan Disini Kerajaan Allah Yang Datang Dengan Kuasa Kuasa Ini Power Dunamis Dengan Kuasa Spirit Kalau kita Minta Bantuan Dari Bagian Injil Dikatakan Bahwa Roh Itu Belum Turun Roh Kudus Karena Yesus Belum Dimuliakan Dimuliakan Bukan Yang Ini Dimuliakan Dalam Arti Mati Bangkit Duduk Sebelah Kanan Bapak Karena Dasar Pencurahan Roh Kudus Itu Adalah Karena Yesus Sudah Duduk Sebelah Kanan Bapak Dan Dia Mengutus Mengutus Rohnya Jadi Yang dimaksud Kedatangan Kerajaan Sorga Dengan Kuasa Itu Adalah Partai Kosta Disitulah Komunitas Kerajaan Pertama Komunitas Petrus Disitulah Kerajaan Sorga Datang Dengan Kuasa Kemudian Kerajaan Sorga Sudah Datang Sedang Datang Karena Dua Tiga Orang Berkumpul Yesus Hadir Kalau Rajanya Hadir Itu Kerajaannya Hadir Sudah Datang Kerajaan Sorga Itu Sedang Datang Dan Nanti Termanifestasi Secara Penuh Di Buka Bumi Nah Disitulah Lalang Dan Gandum Dipisah Amba Yang Salta Lenta Dengarnya Dipisah Ya Yang Berbuah Yang Tanah Yang Baik Itu Dengan Yang Amba Yang 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 Berbuah Itu Dipisah Disitu Dipisah Jadi Kerajaan Sorga Itu Ya Untuk Masuk Ya Ini Syaratnya Anak-anak Tapi Kerajaan Sorga Akan Termanifestasi Secara Full Nanti Jadi Kalau Sebagai Sekarang Ini Belum Jelas Ya Untuk Masuknya Sudah Perusikapan Anak Tapi Untuk Nanti Akhirnya Itu Itu Nanti Tuhan Menyasakan Ini Hamba Aku Ini Bukan Ini Hamba Mamon Ini Karena Ada Orang Aku Sudah Berbuat Munijal Demi Namamu Banyak Aku Sudah Berluet Demi Namamu Tuhan Yesus Bilang Dia Terserah Aku Sudah Pernah Kenal Kamu Karena Tidak Ikutin Aturan Main Kerajaan Sorga Jadi Masuk Kerajaan Sorga Itu Satu Hal Tapi Hal Lagi Nanti Itu Dimanifestasikan Di Akhir Zaman Ya Dalam Rumah Yang Besar Itu Ada Banyak Perabot Tapi Khusus Untuk Masuk Zaman Berikut Zaman Kerajaan Di Bumsa Bumi Orang Biasanya Bilang Milenium Itu Ada Orang Pilihan Itu Saya Lagi Banyak Yang Dipanggil Masuk Semua Dalam Kerajaan Sorga Tapi Nanti Dinyatakan Disini Sedikit Yang Dipilih Ini Misteri Kingdom Ya Barangkali Nanti Kita sambung Mengenai Posisi Dalam Kerajaan Sorga Yang diminta Oleh Jakobus Eh Jakobus Nanti Lagi Kita sambung Kita ambil Kesimpulan Dulu Jadi Kesimpulannya Bagaimana Ya Untuk Masuk Kerajaan Sorga Memiliki Sikap Anak-anak Tapi Nanti Dilihat Bagaimana Kita Bertumbuh Sebagai Sikap Anak-anak Atau Tidak Semua Kasih Kalunya Memang Tapi Akhirnya Nanti Akan Dinyasakannya Karena Disini Dibilang Setelah Perumpamaan Kingdom Itu Disini Dibilang Gak ada Seorang pun Menaruh Pelita Di dalam Gantan Jadi Gak ada Sesuatu pun Yang tertutup Yang tidak Akan Dibukakan Nanti Dibukakannya Gak sekarang Kalau sekarang Lalang gandum Dibiarkan Tunggu Bersama Orang Melayani Inggris Setan Bernubuhan Semuanya Bersama Sama Melayani Tapi Nanti Disini Dinyatakan Orang Melayani Sama Sama Disini Melayani Ada Dapat Uang Semua Tempur Hamba Mamon Hamba Tuhan Sama Sama Melayani Tapi Nanti Disini Ketahuan Tidak Ada Sesuatu Yang Tertutup Yang Tidak Dibukakan Saya Bersyukur Ada Akan Ada Waktunya Semua Dibuka Karena Kalau Enggak Wah Kita Enggak Tahu Mana Yang Benar Mana Enggak Mana Hamba Tuhan Mana Hamba Gimana Kesimpulannya Ya 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 Bersuka Cita Kalau Sudara Dan Saya Dipilih Kita Akan Ikuti Semua Prosedur Kingdom Oke Haleluya Amen